Di dalam RPP itu ada persiapan sebelum kita masuk ke dalam pembukaan. Nah, di dalam persiapan daring itu, Bapak dan Ibu dengan eksplisit menuliskan aplikasi apa yang akan digunakan oleh Ibu dan Bapak. Misalnya, menyiapkan post-art group, menyiapkan Google Classroom, menyiapkan apa lagi, Zoom meeting ya, dengan password dan ID meetingnya, atau Google Meet, apapun itu ya. Kemudian yang kedua, mengundang siswa untuk masuk ke dalam grup-grup yang sudah Ibu dan Bapak siapkan. Dan yang ketiga, guru meminta siswa untuk masuk ke dalam kelas-kelas yang sudah disiapkan oleh Ibu dan Bapak. Nah, itu di dalam, sebelum kita masuk ke dalam pendahuluan, di persiapan itu sudah ada. Sehingga, misalnya, ada pengalaman saya dengan kelas saya di perencanaan pembelajaran, di mana mahasiswa saya harus mengajar. Di tengah-tengah pembelajaran, dia tiba-tiba mengatakan, kalian harus masuk ke Edmodo. Dan tidak semua orang menggunakan Edmodo. Jadi, kita kelabakan harus download dulu, begitu ya. Jadi, di awal itu sudah disebutkan dulu di dalam RPP Ibu dan Bapak, sehingga nanti diinstruksikan dengan jelas kepada siswanya. Jadi, misalnya, harus mendownload Edmodo, harus mendownload, ada kan anatomi, misalnya, kalau kita sedang mengajarkan anatomi. Yang anatomi tiga dimensi, misalnya ya, karena kita akan menggunakan itu di dalam pembelajaran kita. Jadi, di sana disebutkan dulu secara eksplisit di dalam RPP-nya. Supaya kita siap betul ketika masuk ke dalam, katakan bahwa pembelajarannya dilakukan melalui Zoom atau Google Meets ya. Tetapi, saya yakin tidak hanya satu, tidak cukup dengan itu saja. Karena Google Classroom juga masih kita gunakan untuk menyimpan materinya, untuk menyimpan tugas-tugasnya atau LKPD-nya, begitu ya. Atau WhatsApp group juga untuk men-share segala supporting yang akan kita gunakan sebagai resource learning-nya. Nah, itu tentang penggunaan atau pelaksanaan pembelajaran secara online-nya. Kemudian, tentang langkah-langkah pembelajaran, di dalam RPP ini, tadi Ibu Inci katakan ini kok numpuk-numpuk, begitu ya. Di dalam kegiatan inti ada sintaks modelnya, kemudian di dalam deskripsi ada langkah-langkah 5M itu. Nah, kita seringkali terjebak oleh contoh yang diberikan oleh pusat. Jadi, di pusat itu memberikan contoh silabus atau contoh RPP, ini hanya sekedar contoh sebenarnya, dengan menggunakan pendekatan saintifik yang 5M itu. Sementara, model sendiri sintaksnya itu sudah saintifik. Jadi, ketika kita menggunakan model, kita tidak lagi perlu menggunakan 5M tadi. Sudah saja sintaksnya, langsung. Jadi, 5M-nya ini sudah tidak ini karena memang sintaks di dalam model itu sudah saintifik. Jadi, ciri dari model pembelajaran adalah memiliki langkah-langkah saintifik. Itu yang mengapa dia dikatakan atau itu adalah syarat sebuah model pembelajaran. Nah, model dari discovery learning yang dicantumkan di dalam ini, nanti mungkin diperkuat oleh Pak Ari ya. Langkah-langkah discovery learning-nya seperti apa, apakah sudah sesuai dengan model yang memang diindikan oleh para ahli ya. Sehingga ketika misalnya, di dalam kegiatan inti itu memang dari problem statement misalnya ya. Problem statement-nya itu dari apa? Penayangan video, misalnya di sana ya sudah dikatakan, Guru menayangkan video dengan meminta siswa link ke YouTube. Misalnya begitu. Misalnya begitu. Atau langsung menyajikan video langsung di dalam software atau di dalam aplikasi yang digunakannya. Nah, sampai semua ini ya. Nanti kita analisis lagi. Mungkin Pak Ari nanti bisa. Pak Ari yang akan menganalisis langkah-langkah modelnya. Saya kira itu dari saya. Jadi ketika seringkali kita terjebak oleh contoh 5M itu, sementara kita menggunakan model pembelajaran yang memang sudah lakannya saintifik. Terima kasih Pak Ari. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita satu jam kan ya waktunya? Ya. Jadi akan saya pilihkan, apa namanya, RPP berikutnya yang sudah ada gambaran tentang online-nya. Sudah kelihatan yang ini? Oke, siap. Ibu, Bapak-Ibu sudah kelihatan? Yang baru saya tayangkan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oke, silahkan dibahas Bu Unci, Bu Idi, Pak Ari yang di, Bu Diana. Ya, silahkan. Mangga, Pak Ari yang di. Langsung ke dari. Yang sudah ada dari, yang sekarang. Halo, ini ya memang ini sudah menunjukkan bahwa pembelajaran ini akan dilangsungkan. Nah, kan gitu. Jadi karena ini sudah menunjukkan antara lain misalnya aplikasi-aplikasi dan tahapannya. Nah, di sini juga sudah menunjukkan ada learning management system, yaitu Google Classroom. Nah, sehingga di situ pasti sudah daftar siswanya. Jadi siswanya sudah terdaftar karena Google Classroom itu menyaratkan itu siswanya. Nah, sehingga nanti berbagai tugas atau berbagai instruksi guru, ya. Atau berbagai, apa namanya, bantuan guru, pembimbingan guru di dalam pembelajaran itu sudah ada di dalam Google Classroom LMS-nya. Nah, di sini sudah disebutkan di sini ada tambahan aplikasi untuk diskusi, yaitu dengan WhatsApp. Jadi, gabung ke dalam LMS tersebut, ya, Google Classroom. Nah, di situ juga pertemuan, ya, jadi pertemuannya sudah ada dengan aplikasi, ya. Nah, kemudian bisa digeser lagi, Pak Ari, ke bawah. Ya, oke. Ya, nah, di kegiatan inti. Jadi, disebutkan, ya, pada kegiatan inti, mendengarkan informasi dari guru tentang virus COVID. Nah, sebetulnya, ya, mungkin boleh pengantarnya saja, gitu ya, tapi informasi guru dari mana? Guru itu dari membuat guru menyampaikan informasi itu berasal dari melihat informasi juga. Ya, jadi ketika siswa itu diarahkan, ya, di sini, kan kesumber asli informasi, gitu. Ya, nah, sehingga mungkin di situ guru akan membantu kalau siswanya ada kesulitan di dalam interpretasi, ya, informasi yang siswa dapatkan, ya, atau siswa peroleh, gitu. Jadi, umumnya, kan, apa namanya, memperoleh informasi tentang ini, itu berasal dari internet juga, maksud saya, informasi itu. Nah, di wilayah itu, tinggal kita bantu, ya, siswa tersebut bagaimana informasi itu diakses, gitu. Jadi, mungkin nanti ketika, silahkan, misalnya, setelah kamu melakukan eksplorasi tentang informasi, ada yang mau didiskusikan. Nah, di situ kan bisa masuk ke dalam WA Group. Jadi, karena begini, ya, harus kita, apa namanya, kita luruskan. Memang ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya. Nah, ya, selalu siswa itu kalau yang tak benar, gitu, ya. Nah, umumnya, gitu, ya, siswa menganggap bahkan orang tua kalah sama guru, biasanya. Apalagi kalau anak-anak SD. Jadi, kalau disuruh orang tuanya, tidak, tapi kalau tidak mau. Jadi, guru itu segala-galanya bagi siswa, ya. Nah, kalau itu terjadi, ya, sebetulnya guru ketika kita pembelajaran makan daring, ya, mereka biarkan itu. Nah, sehingga nanti ada permasalahan, nah, baru guru masuk di situ, ya. Nah, artinya bahwa guru juga bukan berarti diam, ya. Tapi, mereka, guru, itu akan melatih siswa, ya, untuk belajar mencari informasi sendiri. Karena pada dasarnya prinsip belajar itu bukan membelajari konsep. Tapi, membantu siswa bagaimana mempelajari konsep, gitu. Sehingga nanti ketika sudah tidak diajari oleh guru, itu juga tetap mereka bisa belajar. Kemudian, yang kedua di sini melakukan diskusi dengan guru tentang karakteristik ciri virus, ya. Nah, ini diskusi juga bisa dengan guru dalam bentuk kelas menggunakan menu yang ada dalam Google Class. Atau, kalau mau, ya, tadi. Jadi, siswa bisa di grup-grup, WA grup kecil-kecil, ya, misalnya lima orang, lima orang, lima orang, dan setiap grup itu guru masuk ke situ. Sehingga guru juga bisa memantau apa yang disusulkan siswa. Jadi, dengan daring ini juga kita bisa mempunyai kelompok-kelompok siswa untuk berdiskusi, gitu, ya. Nah, berdiskusi masing-masing anggota kompul, ya. Kemudian, di WA grup, misalnya, dan hasilnya bisa dilaporkan ke, apa namanya, di Google Class, ya. Itu ada discussion board, gitu, ya, di situ. Ya, itu dilaporkan hasil diskusi dari WA grup. Nah, guru meminta untuk di setiap WA grup siswa yang kecil, gitu, ya. Kemudian, untuk tahap-tahap selanjutnya, di sini ada juga kan diskusi yang meeting live, ya, gitu, dengan menggunakan Zoom, gitu. Jadi, ini memang sudah menunjukkan satu bentuk pembelajaran yang, apa namanya, menunjukkan secara daring, ya. Nah, mungkin tadi kita tahu bagaimana guru itu bukan memberi materi, tapi membantu dan memfasilitasi, memantau kemajuan belajar dengan, ya, misalnya tadi dengan masuk di grup, kecil-kecil, gitu, ya, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah kelihatan, Pak Ari. Terima kasih. Baik, silakan siapa, Bu Unci, Bu Bibi, Kemudian. Saya dulu, ya, sedikit. Bagian mana? Ke atas, ke tujuan. Nah, untuk daringnya, tadi sudah dibahas banyak oleh Pak Ariandi, jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ariandi. Sedikit saja, ini tidak hanya daring, mau daring, mau tidak daring, kita harus melihat tujuan, ya, tujuan pembelajaran. Nah, coba kita baca, ya, siswa mampu menganalisis karakteristik, klasifikasi, dan penyakit oleh virus. Siswa mampu mengevaluasi tentang virus corona. Apanya yang harus dievaluasi dari virus corona? Nah, ketika kita menuliskan statement di dalam tujuan pembelajaran, kita baca lagi. Ini kira-kira siswa mengerti tidak apa yang harus dilakukan. Namanya juga tujuan, ya. Jadi memang harus betul-betul dipahami. Dan harus betul-betul, misalnya, apa sih yang kita inginkan ketika kita merumuskan tujuan ini. Jadi ketika kita merumuskan tujuan, kita harus tahu learning goals-nya itu apa. Apa sih yang kita inginkan. Misalnya, setelah didemonstrasikan, siswa dapat menggunakan mikroskop. Nah, kita tahu di sana, di dalam tujuan itu, tujuan utama dari membelajarkan tentang mikroskop itu adalah siswa dapat menggunakan mikroskop. Berarti, dan pembelajarannya dilakukan dengan, didemonstrasikan dulu oleh guru. Jadi, memang di dalam tujuan itu, kita akan bisa melihat apa learning goals-nya, atau sasarannya, atau objektifnya tadi. Kemudian, bagaimana kita membelajarkannya. Bahkan, misalnya, di sana pun sikapnya ada, begitu. Jadi, ketika kita hati-hati di dalam menuliskan tujuan pembelajaran, jadi yakinkan bahwa siswa itu bisa melakukan itu, dan kita juga paham apa yang kita inginkan. Itu saja Pak Ari, Mangga. Mangga, silahkan Bu Onci, Bu Udi, mau bagian mana? Ya, saya sebentar ya. Saya mau melihat ini juga, tujuan pembelajaran. Tadi, di atas itu tidak dituliskan KD-nya. Saya kira penting sekali kita menentukan KD, supaya kita bisa melihat kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan KD yang diharapkan. Nah, ini sepertinya terlewat menulis KD-nya. Jadi, kita menduga-duga, mungkin ini materi tentang virus KD-nya, tapi tidak dituliskan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran itu harus diakses ketercapaiannya oleh siswa. Jadi, semua ini tujuan pembelajaran yang dituliskan tadi harus dievaluasi atau diakses nantinya pada akhir semester selesai pembelajaran. Apakah tujuan-tujuan ini sudah tercapai? Itu caranya dengan bermacam-macam tadi ya. Bisa melalui kognitif, soal-soal kognitif, bisa juga sikap, dan juga psikomotor tergantung tujuannya. Saya sudah tahu bahwa ada tindak evaluasi yang tadi minta itu. Oke, tolong Pak Ari ke bawah, Pak Ari. Evaluasinya apakah ada sesuai dengan tujuannya? Penilaian, pengetahuan. Penilaian, pengetahuan melalui lisan dengan materi ciri-ciri virus. Silahkan, Bu Cik, dilanjut. Saya jadi ikut di mute, jadi saya tadi sudah ngomong banyak sebetulnya. Jadi, penilainya sudah disiapkan ya. Di sini ada pengetahuan keterampilan dan sikap, hanya dipaparkan saja. Sebaiknya sudah dalam bentuk, soalnya apa sih yang mau diberikan misalnya? Penilaian melalui tes lisan dengan materi virus corona. Apanya yang dari ciri-ciri itu yang mau ditanyakan. Kemudian, klasifikasi dan penyakitnya. Supaya, saya kira lebih mudah kalau sudah tercantum, apa saja yang akan kita tanyakan. Daripada kita melihat lagi, oh mau nanya apa ya? Oh, ciri virus, klasifikasi. Dan kita harus tetap berpegangan pada tujuan tadi. Apakah tujuan yang kita harapkan dari pembelajaran itu memang sudah tergambar atau termasuk di dalam penilaiannya? Misalnya ya, tadi keterampilan, apanya tadi yang dinilai? Ada laporan misalnya. Laporannya itu kalau perlu dibuat ininya, rubriknya laporan seperti apa yang ingin kita nilai itu yang paling baik, kriterianya apa dan seterusnya, sehingga itu memudahkan. Begitu juga untuk sikapnya. Sikapnya itu dilihatnya melalui apanya. Semuanya pokoknya harus bisa diakses sesuai dengan tujuan. Sekiranya itu, Pak Ari dari saya. Oke, silahkan Bu Widi. Bu Widi. Ya maaf. Ya, ya, ya. Tadi baru. Saya sedikit saja melengkapi apa yang sudah diuraikan oleh Bu Diana dan Bu Siti Sriapi. Tadi terkait dengan tujuan, memang di sini tidak terlalu tergambar ya kondisiennya. Nah, jadi apa yang dilakukan guru untuk bisa mencapai target ya. Ini kan targetnya banyak ya, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya. Tapi di sini tidak dicantumkan dengan cara apa gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana, mungkin saya hanya menekankan saja bahwa karena tujuan itu adalah target dari suatu pembelajaran, maka di dalamnya itu harus lengkap apa yang kita berikan sehingga siswa diharapkan mampu begini, mampu begitu. Nah, itu harus ada sesuatu yang kita lakukan. Dan itu semestinya tergambar di dalam tujuan. Nah, kemudian saya tertarik dengan pengukuran sikap ya. Siswa dapat menentukan sikap. Unten Pak Ari di paling bawah. Nah, ini ya. Di situ tertulis bahwa sikap itu dapat diukur atau dapat dinilai dengan mengamati melalui aplikasi Zoom. Saya agak bingung juga ya, kalau dari aplikasi Zoom kemudian kita bagaimana bisa mengamati perilaku sikap spiritual dan sikap sosial. Mungkin kalau dalam diskusi kita bisalah melihat sikap sosial ya. Tetapi bagaimana dengan mengukur sikap spiritual? Ya, mungkin dengan memberikan suatu angket atau suatu apa, memang sulit ya mengukur sikap ini. Tetapi karena di situ sudah ada target untuk mengukur sikap, maka nampaknya pengukuran sikap ini tetap harus dilakukan. Tetapi menurut saya kalau dengan aplikasi Zoom, itu agak sulit juga untuk menilai sikap spiritual. Saya kira itu saja Pak Ari, karena harus ada waktu untuk tanya-jawab, mungkin diberi kesempatan penanya dari guru. Terima kasih. Terima kasih, Bu Wedi. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Kalian-kalian ada yang mau bertanya? Bapak, sepertinya di sini sudah ada yang mengangkat tangan. Ada Ibu Adena. Saya di buka unmute dulu ya Pak ya, soalnya tidak ada di chatnya. Oh, tidak ada di chatnya. Oke, boleh. Oke, Ibu Adenia. Iya, Mangga. Terima kasih. Setelah tadi saya menanggap ya Bu ya, berarti kalau dalam RPP daring itu harus dituliskan persiapan sebelum pendahuluan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, pembagian waktunya gimana gitu. Kan biasanya suka ada ini berapa menit, ini berapa menit. Kalau di sana kan 2 JP, apakah sama 2 JP pertemuan biasa dengan pertemuan daring? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Siapa yang akan jawab? Pak, silakan. Bu Diana, Bu Wedi, Bu Wedi, langsung saja. Pak Aris saja, silakan. Saya saja. Jadi begini, Bu. Kalau yang saya pahami, mungkin berbeda dengan yang lain. Waktu itu saya sudah sampaikan pembelajaran kita itu bisa online, bisa offline, bisa blended. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan di sini? Apakah betul-betul online saja dari, ataukah blended, gabungan antara online dan offline, ataukah memang tata muka saja. Nah, jadi kita sentuhkan di situ. Itu yang pertama harus kita berkati. Yang kedua, kalau pembelajaran kita itu bentuknya online, itu bisa juga online itu sinkronus, bisa juga asinkronus. Nah, yang begini kita sedang sinkronus, ini langsung. Tapi penggunaan Google Classroom berarti asinkronus. Kalau asinkronus, berarti kita tidak bisa membatasi waktu. Kita bisa melepas waktu, bukan tidak sampaikan sih. Kita bisa melepas waktu. Intinya, kalau asinkronus itu, anak tidak wajib stand-by ada di depan komputer atau depan HP-nya. Jadi, ketika guru memberikan tugas, bisa jadi dia sedang makan siang, atau sedang belajar, ya nanti dikerjakannya setelah itu. Nah, jadi penentuan waktunya, kecuali apabila waktunya itu adalah waktu yang bentuknya untuk assessment, mungkin itu adalah waktunya khusus. Tapi kalau yang lainnya untuk pembelajarannya, misalnya anak-anak diberikan link untuk membaca sesuatu, bebas saja dia ke mana membacanya. Begitu, Bu. Kalau kalau itu betul-betul online. Tambahan sedikit, Pak Ari. Ya, silakan. Dari pengalaman mahasiswa kita yang kemarin itu, mereka membuat RPP untuk darinya, mereka mencatungkan waktunya, misalnya mengamati atau membuat produk fermentasi. Nah, itu diberi waktu di dalam RPP-nya, misalnya tiga hari. Jadi, tidak terbatas dengan JP, apa, jam, tapi memang tergantung dari apa yang akan dilakukan. Jadi, waktu itu tidak menjadi batasan, kalau di dalam pembelajaran daring, karena guru bisa memberikan kesempatan kepada siswanya, yaitu kegiatan dokter yang kita lakukan. Jadi, bisa saja dia mengatakan dua hari, misalnya, untuk membuat suatu produk fermentasi, misalnya. Itu karena dia melakukannya secara daring dan asinkronis. Itu mungkin. Pak, boleh saya menambahkan? Silakan. Tadi yang saya katakan ada persiapan, ketika Ibu dan Bapak, saya yakin ketika kita menggunakan Zoom pun, kita tidak fully Zoom ya. ada tugas-tugas selalu yang harus dikerjakan, misalnya mengerjakan LKPD dulu, begitu. Ibu dan Bapak ada yang sudah melakukannya, belum? Sudah. Kalau untuk Zoom itu, pasti dikasih tahu waktunya. Nah, untuk yang ketika pertemuan dengan Zoom-nya, kita kan bisa meng-set itu seperti kita pertemuan di kelas, kan? Sebenarnya. Tetapi ketika kita menggunakan supporting lain, selain Zoom itu, kita mengerjakan LKS-nya, kan tidak mungkin pada saat itu kita menunggu begitu ya. Jadi, LKS itu bisa diberikan sebelumnya, misalnya di WA Group, atau di Google Class, atau materinya, diminta untuk membaca dulu, itu yang saya katakan tadi, apakah Ibu dan Bapak menggunakan supporting tadi? Jadi, yang saya katakan tadi itu adalah perpaduan dengan sinkronus dan ansinkronus, yang Bapak Awi katakan tadi ya. Karena saya yakin ketika kita menggunakan Zoom pun, tidak ada yang pulih Zoom semua, harus kerjakan, kita tunggu, begitu ya, lama, tidak. Jadi, ada gabungan antara penggunaan aplikasi-aplikasi lain. Begitu ya, Ibu, ya? Sudah, bisa, Ibu? Ya. Ini, Ibu, yang jadi persoalan, gitu ya, saya sebagai guru itu, dalam pelaksanaan tatap muka langsung, itu kadang bentrok dengan guru lain, gitu. Jadi, memang harus dibikin jadwal yang khusus, yang benar-benar, gitu. Iya. Betul. Ketika kita merensi pertemuan dengan sesuatu, kita melihat jadwal mereka dulu. Kadang-kadang memang jadwal kita sudah tentu juga, ada, ada, apa, kita tanya, kalian ada jadwal lain nggak di jam ini? Tapi memang harus khusus. Kalau pengalaman saya, kita sharing ya, pengalaman saya untuk meng-arrange pertemuan dengan Zoom itu, saya lakukan pertemuan sesuai dengan jam pelajaran tatap muka. Jadi, kalau misalnya tatap muka 2 SKS, kita mengadakan 100 menit, ya saya lakukan 100 menit. Dan itu ya kadang-kadang mundur sedikit, karena sistem ya, ada kadang-kadang sinyal yang hilang, atau misalnya Zoom-nya pakai yang Zoom free, sehingga kita membuka kelas lagi, membuka kelas lagi, begitu. Jadi, saya set sesuai dengan waktu saya, sehingga di dalam langkah pembelajaran pun, tentunya time arrangement yang untuk langkah-langkah itu sudah ada, begitu. Bu, bisa di, ini, di Fami? Insya Allah, Bu. Mungkin, gini, ini saya memberi solusi, Bu, ya. Tadi, bahwa, apakah kita mau online semua, dari semua, atau blended, jadi ada tatap muka. Blended itu, ada kelas face-to-face lah, gitu ya. Nah, untuk, untuk kalau kita daring full, ya, full daring, online, full online, itu, ada dua pilihan, Bu, biasanya. Jadi, kalau kita menggunakan manajemen pembelajaran, sistem pengelola pembelajaran, misalnya pakai Google Passroom, pakai Moodle, pakai Edmodo, itu ada dua pilihan. Satu, itu yang berbasis waktu, Bu, jadi misalnya, satu minggu, dua jam, atau tiga jam, atau yang berbasis topik, Bu. Jadi, kita bisa pilihkan yang berbasis topik. Jadi, kalau berbasis topik, kan satu semesta topik, ya, di situ. Nah, kemudian kita bagi, gitu ya. Artinya, konsep daringnya itu, memang daring yang, diberikan kebebasan, di mana saja, kapan saja, kepada siswa, untuk belajar. Tapi, mereka diwajibkan untuk menyelesaikan topik-topik itu, gitu ya. Topik itu, sebetulnya, tidak dituntut, pertemuan dengan Zoom, setiap minggu. Itu dikadakan, bila mana perlu saja. aktif, kita akan monitor, bagaimana diskusinya, dan lain sebagainya, kemajuannya, lewat fitur-fitur, yang ada di LMS itu. Jadi, misalnya, ada diskus, juga bisa muku setiap siswa, itu berapa durasinya, mereka, setiap hari itu, mengakses, Google Classroom, misalnya, itu sudah tercatat. Jadi, kita bisa memantau, kita bisa memantau juga, secara sinpronus tadi, itu melalui, tadi, misalnya, jadi, ada dua pilihan. Nah, kalau misalnya, mengenai tadi pendahuluan, sebetulnya saja ada. Dan kadang, pendahuluannya kan ditulis, gitu, sebetulnya, di dalam, bagian dari, program, atau LMS itu. Jadi, bisa-bisa seperti itu. Tapi, kalau berendir, ya, itu saja, tidak akan begitu. Jadi, kalau berendir, kan, ada kewajiban untuk bertetap, atau bertemu muka dengan sesuatu. Jadi, tidak selalu sinkronus, seperti sekarang. Mohon izin, bisakah satu lagi, untuk menanya, di sini, seperti beberapa orang. Silahkan, saya tambah. Ini, 5 menit lagi. Ini, karena 5 menit lagi, ini, satu lagi saja, ya, Pak, ya? Ya, oke. Saya persilahkan, Bapak Eris Rustandi, yang sudah mengangkat tangannya. Pak Eris? Pak Eris? Oh, Pak Eris, oke. Lewat, yang cepat. Ya. Lewat, lewat, ya? Ada, ada, saya? Ada, ada, ada itu, Pak Erisnya ada. Oh, Oke, siap, silahkan, Pak. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu dosen tercinta saya, Profesor Ari, Pak Ariandi, Bu Diana, Bu Enci, Bu Widi, atur mohon, kesempatannya. Saya ingin satu pertanyaan, minta solusi ketika ada rencana pembelajaran yang memang sudah saya rancang, tetapi beberapa siswa kami tidak bisa join, tidak bisa join untuk beberapa waktu. Memang saya setiap pertemuan misalnya selalu menggunakan Zoom, tetapi Zoom itu kan cukup menyitaku kota ya, menyitaku kota. Jadi, kadang rencana kami dengan pelaksanaan itu tidak sesuai. Nah, mungkin ada solusi atau pengalaman Bapak Ibu dosen di dalam mengelola pada saat pembelajaran daring yang selama ini disarankan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan nyambung Pak Ari tadi dengan yang terakhir saya sampaikan. Jadi, memang mengkronos dengan Zoom gitu. Makanya, tadi kan di salah satu RPP itu ada yang sudah menentukan. yang seringnya gitu. Dan MMS itu sebetulnya akan merekod semua aktivitas pembelajaran. Jadi, ketika kita tidak bisa itu kita bisa memanfaatkan fungsi dari asin kronosnya. Jadi, dengan memposting diskusi ya gitu bisa atau kan tadi juga ditambah dengan WA. Iya, betul. Tapi semuanya terekam gitu. Jadi, tidak harus sinkronos. Ya, dan sesuai juga kan pasti tadi kuotanya habis dan lain sebagainya. Nah, maka pasitas fitur yang ada di Google Classroom itu sebetulnya sangat membantu. Iya. terhalang atau terbakasi dengan yang apa, sinkronosnya. Itu sudah ada. Bagus itu. Melalui Google Class itu pasti mungkin solusinya. Yang kami lakukan seperti itu. Ya, walaupun kami menggunakannya dengan basis Moodle gitu. Tapi hampir sama saja. Iya. Iya. Silahkan. Oke, tambahan dari saya sedikit saja. Berdasarkan pengalaman, akhirnya begini. Kebetulan mahasiswa kami apalagi tinggalnya seluruh Indonesia nyebar. Jadi, tentu saja ada beberapa mahasiswa yang sulit untuk bisa mengakses karena sinyal. Sehingga biasanya kami absen siapa yang tidak hadir. Kemudian diminta untuk memberitahu kepada orang tidak hadir tadi tentang apa yang sudah dibahas hari itu. Bahkan mungkin kalau materinya kita berikan mereka juga dapat. Biasanya yang paling mudah itu melalui WA. Itu karena WA itu bisa menjangkau seluruh daerah sepertinya ya yang mudah jadi WA itu bisa juga digunakan yang paling ampuh kalau memang semuanya itu tidak bisa diakses gitu. Itu saja. Enggak. Silahkan ada satu menit lagi. Bu Dianna, Bu Dianna. tambahan saja untuk guru ini ya sebenarnya ketika kita melakukan online secara ekonkronus itu lemah yang misalnya contoh juga Bu Dianna. Bu Dianna. Apa? Apa? Sampai sekali ya. Adalah peneriksaan tugas dan feedback kepada anak. Jadi kita tuh anak saja periksaannya anak saja. Jadi anak-anak tidak bapaknya juga tidak membaca ibunya juga tidak baca tidak ada apa-apa. Jadi memang berbeda dengan kalau misalnya sinkronus malah misalnya mereka mereka nah yakinkan pula ketika kita melakukannya anak sinkronus diskusi antara kita dengan sehingga terbentuk semangat kita. Ya Pak Eris senang sekali sehat. Alhamdulillah Bu. Sehat seperti saya. Peris sehat bisa berisi Alhamdulillah Ibu sehat bisa sangat berisi ya ya Bu ini berisi berisi banget lemak Terima kasih sudah bergabung dengan kami Pak Eris ya hati Ruh sami-sami ilmunah sangat bermanfaat Ibu Amin Ini kan sudah habis jadi kita harus pindah ke kelas berikutnya ya Iya sebentar Pak berarti kita closing dulu ya Pak ya untuk kelas sebelah untuk setelah ini karena ada kelas yang akan masuk mungkin sebagian dari kami sekarang akan left dari grup baik baik Bapak terima kasih dan Ibu semuanya juga para panelis seluruhnya terima kasih sangat banyak terima kasih terima kasih terima kasih ini ini atau kita kita terima kasih